Intro Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana channel Nah teman-teman, sesuai dengan request kalian nih Aku akan bahas lebih tentang materi kuliah Jurusan akutansi yang ada pada semester 1 nih teman-teman Nah sesuai dengan pengalaman aku juga Aku jurusan akutansi di Venus University teman-teman Dan peminatannya itu adalah audit Nah tapi disini aku akan lebih bahas tentang akutansi di semester 1 seperti apa Jadi biar kalian ada gambaran juga ya teman-teman Sebelum aku lanjut ke video ini Jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya Aku tunggu loh teman-teman Langsung aja yuk kita mulai Nah pertama aku akan memberikan tentang gambaran umum akutansi itu seperti apa sih Yang pertama adalah definisi dulu nih teman-teman dari akutansi itu Karena kalian perlu tahu dong ya teman-teman akutansi itu kayak gimana Akutansi adalah proses yang pertama adalah mengidentifikasi Ingat ya, proses pertama adalah mengidentifikasi Lalu yang kedua adalah mengukur Yang ketiga adalah melaporkan Apa yang dilaporkan yaitu informasi ekonomi Untuk memungkinkan adanya penilaian dan juga keputusan teman-teman Yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut loh Jadi kita harus memberikan gambaran-gambaran yang jelas Memberikan laporan yang bisa dimengerti Dan bisa mempermudah pekerjaan orang lain ya teman-teman Nah selanjutnya adalah tujuan dan juga fungsinya nih Apa sih tujuan dan juga fungsi dari akutansi itu sendiri Adalah lebih kepada menyajikan informasi ekonomi ya teman-teman khususnya Dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan loh Jadi kita bisa memberikan kepada manajer Atau bisa memberikan laporan kepada pemegang saham Atau kepada yang lainnya yang membutuhkan teman-teman Nah disini juga pemakaian informasi akutansi itu bisa buat siapa aja Kayak yang tadi aku udah sebutkan teman-teman Bisa juga kepada pemilik perusahaan Kepada karyawan Kepada management Terus juga bisa kepada kreditur Pemerintah Analisis Dan juga yang lain-lainnya Nah bidang-bidang akutansinya itu apa aja teman-teman Yaitu yang pertama adalah akuntansi keuangan anggaran Terus juga auditing nih kayak aku Bisa juga akutansi biaya Akuntansi manajemen Bisa juga pajak Ataupun juga sistem akuntansi teman-teman Gitu Nah selanjutnya adalah aku akan membahas tentang konsep dasar dari akuntansi Sebelum itu aku akan memberitahu dulu teman-teman Jenis-jenis dari perusahaan itu apa aja sih Kalian perlu tahu juga loh jenis perusahaan itu apa aja ya Yang pertama adalah perusahaan jasa Lalu yang kedua adalah perusahaan dagang Dan yang ketiga adalah perusahaan industri Gitu teman-teman Nah untuk konsep dasar akuntansi itu sendiri Ada beberapa hal nih teman-teman Yang pertama adalah berkesinambungan atau going concern Nah apa sih sebenarnya berkesinambungan Ini adalah suatu kesatuan ekonomi teman-teman Yang sebenarnya diasumsikan akan terus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan teman-teman Kecuali kalau ada bukti dan juga sebaliknya Lalu yang kedua adalah periode akuntansi atau periode siti teman-teman Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa perlunya pembagian kegiatan dalam periode sehingga berkembangan perusahaan itu dapat dicatat teman-teman secara periodik Ingat ya Secara periodik Perlunya informasi akuntansi secara periodik untuk perencanaan perusahaan ya teman-teman Lalu yang ketiga adanya kesatuan akuntansi teman-teman Nah adanya pemisahan perusahaan yang dari pemiliknya Lanjut Pengukuran dalam nilai uang atau biasa disebut sebagai money as unit of measurement Nah akuntansi keuangan menggunakan uang sebagai nilai nominal dalam pengukuran aktif utang dan juga perubahannya teman-teman Lalu yang kelima adalah harga pertukaran atau historical cost Nah akuntansi mengasumsikan bahwa harga yang disetujui pada saat terjadinya suatu transaksi itu ditentukan secara objektif oleh pihak-pihak yang bersangkutan teman-teman Didukung oleh bukti yang dapat diperiksa kelayakannya oleh pihak yang bebas atau netral ya teman-teman Dan karenanya merupakan dasar paling tepat nih untuk pencatatan akuntansi Lalu yang terakhir adalah penetapan beban dan pendapatan Matching cost against revenue Nah laba ditentukan berdasarkan metode akrual Yakni dikaitkan dengan pengukuran aktifa dan kewajiban Serta perubahan pada saat-saat terjadinya penentuan laba periodik pada dasarnya Menyangkut dua masalah yaitu apa aja Yaitu pengakuan pendapatan selama periode dan penentuan beban Yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan tersebut loh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton